Siap amankan setiap tahapan pilkada serentak 2024, Polres Gunung Mas menggelar simulasi sistem pahaman kota atau sispam kota di halaman kantor KPU Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut laporan dari personel Humas Polres Gunung Mas, Bribda Paula Christine. Hari ini kami tanggal 22 Agustus tahun 2024, Polres Gunung Mas menggelar simulasi sistem pahaman kota dalam rangka operasi Pembatasan Raja tahun 2024. Jangan lupa, silakan bersama. Latihan sistem pahaman kota yang dilaksanakan Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan menjelang pilkada serentak 2024. Skenario latihan sistem pahaman kota meliputi tiga simulasi, yakni simulasi perampasan kotak suara oleh sekelompok orang tak dikenal, lalu simulasi ketua KPU Kabupaten Gunung Mas bersama rombongan mengalami penyerangan dalam perjalanan dari Palangkaraya menuju Kuala Kurun, dan terakhir simulasi unjuk rasa ketidakkuasaan masyarakat pada pelaksanaan perolehan penghitungan suara di KPU Kabupaten Gunung Mas. Latihan sistem pahaman kota yang melibatkan 193 personel Polres Gunung Mas dan 30 personel dari Ditsamapta, Polda, Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kemampuan personel keamanan dalam menangani ancaman atau potensi gangguan keamanan selama pilkada. Jadi simulasi ini dilaksanakan dengan tiga skenario. Yang berjalan, bagaimana antisipasi kami dari Polres Gunung Mas selalu keamanan terhadap pimpinan yang tersebut. Prediksinya bagaimana? Prediksi mungkin perkembangan setiap hari selalu dinamis, tapi sampai sejauh ini masih kami monitor, mungkin terkejali. Sinergitas dan koordinasi yang baik antar instansi terkait amatlah penting. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada, melalui latihan siswa kota ini diharapkan semua pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk menciptakan pilkada yang aman dan damai. Dari Humas, Polres Gunung Mas, Poloda Kalimantan Pena, melaporkan untuk Pondisi.